sinopsis senetron buku harian seorang istri di sctv malam ini 19 Oktober 2021 episode 418 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat awm dimanapun kalian berada semoga kalian sehat semuanya ya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron buku harian seorang istri nah bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron buku harian seorang istri tentunya hanya di sctv selamat penontonnya guys dan terima kasih saat itu cornelia sedang melakukan konser di acara pernikahan orang dia pun terlihat menghayati lagu tersebut dan dia sangat senang dengan performanya saat itu kemudian di tempat yang lainnya saat itu cornelia sedang berjalan dan dia tidak sengaja melihat ada seorang wanita yang kesakitan dia pun terkejut dan langsung menghampiri wanita tersebut ternyata wanita tersebut adalah Nana yang sedang merasakan sakit di perutnya dan dia ingin melahirkan cornelia saat itu terkejut mendengarnya dan dia langsung membawa Nana ke rumah sakit dan saat di rumah sakit pun dewa pun saat itu terkejut setelah cornelia membantu Nana ke rumah sakit namun saat itu dewa masih belum menalik cornelia kemudian dewa saat itu nampak menanyakan nama dari cornelia cornelia pun menjawab bahwa nama saya adalah lia nampak terlihat disini dewa pun langsung terkejut setelah mendengar nama cornelia nah alasan apa ya guys yang buat dewa ini terkejut setelah mendengar nama dari cornelia sementara di scan terakhir kali ini pak arman dan yang lainnya sedang bergobol di rumah nek ratu kemudian nek ratu nampak menunjukkan sebuah hasil tes dna dari dewa nek ratu pun menyebut bahwa dewa ini adalah anak dari rama buwana di sisi lain pak arman saat itu terkejut mendengarnya di samping itu ibu farah juga kaget mendengar pernyataan dari nek ratu bahwa dewa ini adalah anak dari rama buwana setelah adanya bukti dari tes dna nah guys mungkin sampai disini dulu ya ulasan singkat dari saya mungkin dari kalian bisa berpendapat di bawah kolom komentar ini dan mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati